Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Swarty Saya mahasiswa program Paskasar Jawa Bicik Program studi pemidikan alat usia dini Kali ini Saya akan memaparkan tentang Permainan edukatif Yang diberi nama Bowling Board Placing Permainan ini Dirancang dan didesain Berdasarkan modifikasi Dari permainan bowling Yang kemudian Disesuaikan ada di modifikasi Dengan konsep kelautan Atau konsep kemariniman Bisa dilihat disini Di samping sebelah sana Ini ada pinggir-pinggirnya Ada gambar pohon bakau Kemudian di tengah sini Untuk pembatasnya juga menggunakan Babar-babar pohon kelapa Kemudian disini juga ada Kapal Keprahu yang akan digunakan sebagai pengganti Bola bowling Sedangkan untuk bidangnya Menggunakan botol air di tengah bekas Yang kecil Yang juga diberikan biasa Untuk topang lintasannya Ini menggunakan karton Yang dibagi menjadi tiga bagian Bagian pertama ini dialasi oleh kain panel Bagian kedua dialasi oleh plastik Dan bagian ketiga ini dialasi oleh kertas HVS Tujuannya untuk memberikan Sebuah perbedaan Antara masing-masing lintasan Lintasan satu yang diberi Lapisan berkanen Lintasan dua yang diberi Lapisan plastik Dan lintasan tiga yang diberi Lapisan serta kain Ada pun cara permainannya Permainan bowling ball racing ini Akan dibagi menjadi tiga kelompok Karena sebaiknya permainan ini Dimainkan oleh kelompok Yang pertama Anak-anak akan dibagi menjadi Tiga kelompok Kelompok satu Kelompok dua Dan kelompok tiga Misalnya Pada sesi yang pertama Akan menjalankan Bola menjalankan Pegasi bola bowling Ini berupa kapal Untuk menjatuhkan Pin yang ada di ujung sebelah sana Caranya Setelah Ini diputar Kapal ini diputar Kemudian siap Akan dijalankan Anak-anak Berhak Untuk mengeluarkan Isi dari Pin bowling ini Yang didalamnya Sudah saya isi Dengan berbagai macam Gambar Kuda laut Misalnya ini yang Didapatkan adalah Gambar kuda laut Gambar kuda laut ini Harus ditempelkan Seperti tabel Yang sudah disediakan Ini ditempelkan Sesuai dengan Kelompoknya Kelompok binatannya Selanjutnya Tadi kan Jatuh Ada dua Dan jatuh ini Juga dikeluarkan lagi Hanya boleh Sampung yang diambil Oleh anak-anak Misalnya yang selanjutnya Yang keluar adalah Kerang mutiara Ini pun sama Kerang mutiara Ditempelkan Bersama kelompoknya Kerang mutiara Begitu seterusnya Sehingga Ada satu kelompok Yang berhasil Mengumpulkan Gambar binatang laut Hingga yang paling ujung Siapapun kelompok Yang berhasil Mengumpulkan Gambar binatang laut Hingga yang paling ujung Dengan jenis binatang laut Apapun Itulah yang akan Menjadi pemenangnya Konsep ini Diadaptasi dari National Standard Math and Science Dari Indonesia Untuk standar math Yang pertama adalah Number and cardinality Untuk number and cardinality Ketika anak-anak Mendapatkan Menjatuhkan bowling Dan mendapatkan gambar Mereka terus akan Menghitung Satu Dua Tiga Empat Dan seterusnya Hingga yang paling ujung Kemudian yang selanjutnya Adalah Konsep klasifikasi Secara otomatis Konsep klasifikasi ini Anak-anak akan belajar Mengelompokkan Mana yang termasuk Kelompok Kepiting Mana yang termasuk Kelompok Kerang mutiara Mana yang termasuk Bintang laut Mana yang termasuk Udara Mana yang termasuk Kelompok udara Dan mana yang termasuk Kelompok Gurita Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Adalah Konsep estimasi Anak-anak akan Memperkirakan Manakah Di antara Ketiga perahu ini Ketiga kapal ini Yang akan Melaju lebih cepat Dari Tiga alas Yang berbeda Selain itu juga Anak-anak dapat Mengestimasi Ketika Akan menjatuhkan Bowling Misal Saya akan Menjatuhkan Tiga bowling Anak akan Memprediksi Anak-anak akan Mengestimasi Kira-kira Bagaimana Cara yang tepat Untuk Menjatuhkan Team bowling Tersebut Kemudian Yang selanjutnya Adalah Konsep problem solving Untuk konsep Problem solving Anak-anak Tiga akan Mengencahkan Masalah Bagaimana Cara yang terbaik Untuk Menjatuhkan Team bowling Itu sebanyak-banyaknya Sehingga Binatah Binatah Yang akan Dikumpulkan Itu akan Lebih cepat Terkumpul Untuk Konsep Science Yang pertama Adalah Mengajarkan Tentang Physical Science Physical Science Disini Yaitu Tentang Konsep Gaya Gesek Anak-anak Akan Belajar Tentang Bagaimana Gaya Gesek Ini Bekerja Sehingga Rahu Sebagai Pengganti Bola bowling Ini Dapat Melaju Hingga Ke ujung Pin bowling Kemudian Yang selanjutnya Adalah Konsep Science Inquiry Untuk Science Inquiry Sebelum Anak-anak Itu dapat Mengestimasi Dapat Mengakukan Problem solving Anak Akan Merasakan Apa Bedanya Antara Lintasan Yang Menggunakan Kain Planel Lintasan Yang Menggunakan Plastik Dan Lintasan Yang Menggunakan Kertas HVS Kemudian Konsep Selanjutnya Yaitu Konsep Science And Technology Untuk Science Dan Teknologi Anak-anak Diperkenalkan Tentang Bagaimana Caranya Sebuah Teknologi Dapat Bekerja Untuk Pergerakan Sebuah Kapan Guru Akan Memberikan Sebuah Informasi Kepada Anak-anak Bahwa Sains Dan Teknologi Bisa Dibilangkan Dan Dibatkan Untuk Kehidupan Termasuk Diantaranya Kehidupan Kelautan Kehidupan Yang ada Di laut Yaitu Dengan Pergerakan Kapan Yang Selanjutnya Yaitu Konsep Life Science Untuk Konsep Life Science Di sini Itu Tendapat Dua hal Yang pertama Mengenalkan Jenis Tumbuhan Yang Biasa Hidup Di sekitar Pantai Tadi sudah Dikatakan Di awal Ada Pohon Bakau Dan Ada Pohon Kelapa Selanjutnya Mengenalkan Binatang Binatang Yang Hidup Di laut Ada Kepiting Ada Kerang Mutiara Ada Bintang Laut Ada Kuda Laut Ada Kudang Dan Ada Gurita Karena Salah Satu Dari Standar Nasional Science Untuk Life Science Itu Bagaimana Anak Anak Dapat Mengenal Berbagai Jenis Binatang Disertan Tempat Hidup Demikian Pemaparan Tentang Konsep Bermain Racing Untuk Konsep Bermain Bowling Bow Racing Untuk Matang Kuliah Math Science Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dari Aku Oleh Bapak Doktor Hapidin Hpd Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo bytele Terima kasih.